Rasulullah waktu dititipkan pangannya Abu Talib Disitu Abu Talib ini orang yang miskin Anaknya banyak Kenapa Rasulullah dititipkan ke Abu Talib Bukan dititipkan oleh saudara-saudara ayahnya yang kaya Disini justru Allah mempunyai keinginan Nabi Muhammad meringankan beban Abu Talib Di situ Rasulullah waktu datang Abu Talib ini orang yang tahu siapa Nabi Muhammad Sewaktu makanan yang biasa dihidangkan oleh Abu Talib Untuk keluarganya biasanya taruh satu mangkuk Misalnya nasi misalnya Atau gandum Disitu Abu Talib tidak makan dahulu Muhammad SAW yang masih kecil Disuruh menyentuh dan makan dulu Baru diberikan kepada semua keluarga Abu Talib Dan kembali lagi kepada Abu Talib Dalam keadaan masih penuh Berarti Nabi Muhammad berada di rumah Abu Talib Tidak mengurangi jatah makan keluarga Abu Talib Justru menambah makan jatah makannya Abu Talib Luar biasa Luar biasa kandung Nabi Tangannya beda Kalau Abu Talib menginginkan waktu itu ada Istilahnya musim kemarau yang panjang Abu Talib waktu itu mencari Aina Muhammad Di jari Nabi Muhammad digendongnya di depan Ka'bah dan minta kepada Allah hujan Berkat Muhammad SAW yang digendongnya Turun hujan Jadi Nabi Muhammad ini Tidak merepotkan Tidak saya Saya dititipkan di tempat Anda Mesti merepotin Mau tidak mau minta teh Mau tidak mau Minta teh-tehnya jatah anaknya di kegek saya Akhirnya anaknya nangis Tapi kalau Rasulullah tidak Justru senang orang-orang yang berada Semua manusia Yang dipegang tubuhnya Kepala seseorang anak kecil dipegang oleh Rasulullah Sampai dia tua Rambut yang bawah ini Putih Yang diatas tetap hitam Bekas pegangan tangan Rasulullah Kom Arun Itu lagu yang sering anda dengar Bakaful Mustafa Tangan Mustafa ini Kalau dibuat Wah baunya harum Luar biasa Aku ini kepengen diambung Terima kasih minyak wangi Tapi Rasulullah tanpa minyak wangi Harum Apakah ini seperti kita? Ya orang mungkin Tidak sedikit pun ada bau yang keluar dari tubuh Rasulullah Karena apa? Karena Rasulullah itu selalu hubungannya sama Allah Tidak pernah putus Makanya setiap anda lihat pergi ke Masjidil Haram Masjid Makkah dan Masjid Nabawi Itu selalu harum dalam masjid itu Karena orang yang masuk itu selalu merasa nikmat Karena bau yang harum Karena kita akan berhubungan dengan Allah Dikasih bau-bau yang harum Supaya orang bisa lebih khusyuk dan lebih kultur Beda dengan saya Saya tidak mandi saya hari milah Ini Rasul Tidak ada keluar bau yang tidak sedap Ini nikmat baunya Rasulullah Nanti kalian akan merasakan Apa yang kami ceritakan ini Dan apa yang diceritakan oleh semua sahibul maulid Bahwa itu benar nanti di akhirat Kalau di dunia mungkin ada orang yang merasakan Ini tidak benar nanti Silahkan tidak ada masalah Itu urusan dia sama Allah Tetapi ini cerita-cerita ini tadi Saya kalau sudah ada orang yang membawakan cerita Nabi Muhammad SAW Itu watir Saya dibawakan cerita tentang kekasih saya Pacar saya di dunia Saya yang mau saya cintai Di bawakan ceritanya Itu walaupun ceritanya gak usia Saya senang Apa itu Pacar mungkin yang gue ngong Masya Allah Setiap menit itu mengucap nama Dia rindu denganmu Lelah-elah biasa Masa itu Enggit Tapi Senang aku Lalu sebab apa yang dibawakan itu kekasihnya Buat terus ayo wahai kaum muslimin muslimat yang ada di negeri yang kami cintai ini mari kita baca sejarah Nabi Muhammad ikuti sejarah Nabi Muhammad ikuti bagaimana adab dan akhlak Nabi Muhammad bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad wa rafa'na laka kita